Intro Nabi S.A.W. bersabda Sebaik-baik manusia diantaramu ialah yang terbaik pembayaran hutangnya Hadis Riwayat Bukorin Sebagai bentuk terima kasih terkadang banyak orang yang kemudian melebihkan saat membayar hutang Jika penghutang mengembalikan hutangnya melebihi hutang yang diterimanya Apakah termasuk perbuatan membalas kebaikan yang berpahala atau justru termasuk riba Para ulama menjelaskan jika tambahan dalam membayar hutang itu sudah disyaratkan sebelum berhutang Maka hal ini termasuk praktek terlarang dan para ulama sepakat hal ini hukumnya haram Misalnya ada orang yang meminjam uang 1 juta rupiah Tapi orang yang memberi pinjaman memberi syarat Nanti ketika tiba waktu membayar, dia membayar lebih 1 juta 100 ribu rupiah misalnya Maka tambahan 100 ribu rupiah ini dilarang Bahkan jika syarat itu tidak berbentuk uang pun juga dilarang Misalnya jasa Aku kasih pinjaman, tapi kamu harus membantu saya mengangkut barang pindahan rumah Syarat seperti ini juga termasuk dilarang Akan tetapi jika membayar hutang dengan memberikan tambahan secara sukarela Tanpa ada kesepakatan sebelumnya Inilah kebaikan yang dipuji dan dianjurkan Nabi SAW Di sini Nabi SAW menegaskan Orang yang membayar hutang dengan cara dilebihkan Hal itu justru merupakan perbuatan yang sangat terpuji Bahkan perbuatan itu termasuk ciri dari sebaik-baik manusia Tapi dengan catatan, kelebihan atau tambahan itu tidak disyaratkan sebelumnya Termasuk dalam kebaikan yang dipuji oleh Nabi SAW Banyak ulama menjelaskan bahwa membayar hutang pada waktunya itu termasuk perbuatan baik dan kebaikan itu berpahala Bahkan jika sudah tiba waktu membayar hutang Sementara dia belum punya uang Lalu datang dan meminta maaf karena belum bisa melunasi Itu juga termasuk kebaikan yang dipuji Nabi SAW Bukan lantas menghindar saat waktu membayar tiba Pemirsa ke sana Jika orang yang tidak kuasa membayar hutang tepat pada waktunya Dia meminta ditangguhkan hutangnya sebelum jatuh tempo Merupakan kebaikan dari orang yang punya hutang Bagaimana dengan orang yang dihutangi Apakah jika dia memberikan waktu tambahan dan memberi tangguhan waktu pembayaran hutang Juga mendapatkan kebaikan dan pahala dari Allah SWT Tentu saja pemberi hutang akan mendapat kebaikan dan pahala Jika ia mau menangguhkan hutang orang yang sedang kesulitan finansial Dengan memberikan toleransi dan kemudahan Tidak mendesat saudaranya yang sedang dililit masalah Dan hanya mengharapkan pahala dari Allah SWT Dengan berlapang dada dan bersabar Sampai Allah melapangkan kesempitan orang yang berhutang itu Bahkan Allah memberi balasan yang luar biasa Salah satunya dia akan mendapatkan naungan arasyi Allah pada hari kiamat di Padang Masyar Saat matahari berada sangat dekat dengan manusia Sekitar 1,5 kilo di atas kepala Inilah yang dijanjikan Allah SWT melalui sabda Nabi SAW Siapa yang memberikan tempo keringanan bagi orang berhutang Yang sedang susah atau ia merelakan hutangnya Biscaya dia akan dinaungi oleh Allah di bawah naungannya Hadis Riwayat Muslim Abu Qatadah juga menyampaikan Saya telah mendengar Rasulullah SAW bersabda Barang siapa yang meringankan orang yang berhutang atau menghapus hutangnya Maka ia berada di bawah arasyi Allah SWT pada hari kiamat Hadis Riwayat Muslim Al-Munawi menjelaskan bangkrut atau pailit merupakan cobaan terbesar dalam kehidupan di dunia ini Maka siapa saja yang meringankan seseorang yang dalam keadaan kondisi bangkrut Abu Qatadah suatu ketika mendatangi orang yang berhutang kepadanya Orang itu bersembunyi karena takut Dia sudah berjanji tetapi tidak dapat menepatinya namun kemudian dia tetap harus keluar Orang itu berkata aku sedang tidak punya uang bangkrut Maka Abu Qatadah berkata apakah kau bersumpah demi Allah Orang itu menjawab demi Allah Abu Qatadah berkata lagi Sesungguhnya saya telah mendengar Rasulullah SAW bersabda Barang siapa yang merasa senang jika diselamatkan oleh Allah dari derita hari kiamat Maka hendaknya ia menanggungkan orang yang sedang berhutang atau menghapus hutangnya Hadis Riwayat Muslim Tak hanya itu orang yang meringankan beban hutang orang lain itu akan dijamin selamat dari api neraka Nabi SAW bersabda Barang siapa yang memberikan kelonggaran waktu bagi orang yang berhutang atau membebaskan hutangnya Miscaya Allah akan memeliharanya dari panas api neraka Hadis Riwayat Ahmad Selain itu orang yang memberi tangguh pembayaran hutang juga akan mendapatkan doa rahmat dari Nabi SAW Jabir RA menuturkan bahwasannya Rasulullah SAW bersabda Allah merahmati seseorang yang suka mempermudah jika ia menjual Jika membeli dan jika berperkara Hadis Riwayat Al-Bukhari Ibnu Batol menjelaskan dalam hadis ini terdapat anjuran untuk memberikan toleransi Anjuran budi pekerti yang baik serta etika yang terpuji dan meninggalkan perdebatan dalam jual beli Karena dapat menghilangkan berkah dalam jual beli Nabi tidak menganjurkan umatnya melainkan untuk sesuatu yang berguna di dunia dan di akhirat Bahkan di akhirat orang yang memberi keringanan waktu membayar hutang akan memperoleh doa Rasulullah SAW Supaya mendapatkan rahmat Oleh karena itu siapa yang berharap termasuk orang yang didoakan Rasulullah SAW Maka hendaklah dia meringankan penderitaan orang lain Sungguh mulia perilaku memberi keringanan kepada sesama yang kesulitan untuk memberi tenggang waktu longgar Karena perbuatan itu sama dengan bersedekah kepadanya Inilah yang disabdakan Nabi SAW Barang siapa yang menanggukkan hutang orang yang sedang dalam kesulitan Maka baginya setiap hari satu sedekah sampai jatuh tempo pelunasan hutangnya Jika telah jatuh tempo pelunasan lalu dia menanggukkannya kembali Maka baginya dua sedekah Hadis Riwayat Ahmad Dalam hal ini berlaku prinsip balasan sesuai dengan jenis amal perbuatan Nabi SAW bersabda Orang-orang yang mengasihi pasti dikasihi Allah Oleh karena itu kasihilah siapa yang ada di bumi Agar kalian dikasihi yang ada di langit Hadis Riwayat Ahmad Abu Daud dan Tirmisi Memberi tangguh memberikan kemudahan tentu termasuk sikap mengasihi sesama Rasulullah SAW bercerita Dahulu kala ada seorang laki-laki memberikan hutang kepada orang banyak Lalu dia berkata kepada budaknya Jika kamu menemukan ada yang sedang kesulitan Tidak mampu membayar hutang Maka maafkanlah dia Semoga Allah memaafkan kita Seketika itu Ia meninggal dunia Maka Allah memaafkannya Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim Begitu besar balasan orang yang meringankan hutang orang lain Sampai-sampai Allah SWT akan memberikan maaf kepada orang yang melakukannya Sekalipun dosanya tak terhitung Buzzaifah RA berkata bahwasannya Rasulullah SAW bersabda Para malaikat menyambut roh seorang laki-laki dari umat sebelum kalian Mereka berkata apakah kamu pernah berbuat baik? Ia berkata tidak Lalu mereka berkata ingat-ingatlah Dia pun berkata saya pernah menghutangi orang lain Kemudian saya perintahkan budak saya agar memaafkan orang-orang yang dalam kesusahan dan kesulitan Rasulullah berkata Maka Allah berkata maafkanlah dia Hadis Riwayat Bukhari Memberikan kemudahan kepada hamba Allah yang sedang berhutang Dengan tidak mendesak agar segera membayar Merupakan amal soleh dengan sesama Karena membuat yang bersangkutan terhindar dari bersembunyi, berbohong dan mengingkari janji Karena orang yang punya hutang memiliki kecenderungan untuk berbohong dan mengingkari janji Aisyah Radiyallahu Anha, istri Nabi SAW menuturkan bahwasannya Nabi selalu berdoa di dalam solatnya Wahai Tuhanku, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari siksa kubur Dan aku berlindung kepadamu dari fitna dajal Dan aku berlindung kepadamu dari fitna kehidupan dan kematian Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari perbuatan dosa dan beban hutang Aisyah berkata, maka berkatalah seseorang kepada Nabi Wahai Nabi, alangkah seringnya anda berlindung dari beban hutang? Maka Rasulullah menjawab, sesungguhnya jika seseorang berhutang Niscaya jika berkata dia cenderung berbohong, jika berjanji cenderung melanggar Hadis riwayat bukori dan muslim Begitu mulia dan besarnya janji Allah pada orang yang berhutang kepadanya Sampai-sampai Imam Al-Mawar dimengatakan Menangguhkan hutang orang yang sedang sulit, hukumnya wajib menurut hukum Islam Tidak diperbolehkan bagi pemilik harta untuk mendesak orang yang berhutang Jika yang bersangkutan benar-benar dalam kesusahan Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT Dan jika orang berhutang itu dalam kesulitan Maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan Quran Surat Al-Baqarah 280 Dahak Rahimahullah menjelaskan ayat ini bahwa Siapa yang berada dalam kesulitan Maka harus diberi tangguh sampai dia mendapatkan kelapangan Setiap hutang yang ditanggung oleh seorang muslim Tidak halal bagi muslim lain yang mengutangi saudaranya itu Sementara pemilik hutang tahu bahwa saudaranya yang berhutang itu dalam keadaan susah Apalagi menuntut yang berhutang dipenjarakan Karena tidak membayar hutangnya yang telah jatuh tempo Sebaliknya dia harus bersabar sampai Allah memberikan kelapangan Apabila kalian menyedekahkan hutang tersebut Niscaya itu lebih baik bagi kalian daripada menanggukkan sampai dia mendapatkan kelapangan Al-Qurtubi Rahimahullah juga berkata Firman Allah ini mencakup semua orang Oleh karena itu siapa saja yang berada dalam keadaan susah Maka wajib diberikan tempo Wallahu'alam Pemirsa Kasana Persoalan hutang piutang bukan masalah biasa Hutang tetap harus dibayar bahkan jika seorang suami berhutang kepada istrinya Apabila seorang suami berhutang pada istrinya Maka ini adalah hutang yang wajib dibayar kepada istrinya pada waktu yang telah dijanjikan suaminya Maka apabila suami memiliki kesulitan untuk membayar hutang pada istrinya Hendaklah suami meminta agar istri merelakan hutang suaminya Dan hendaklah sebagai istri yang baik mengikhlaskan hutang suaminya sebagai sedekah Sang istri pun akan mendapatkan pahala dari Allah SWT Lalu bagaimana jika seorang suami berhutang pada istrinya Lalu sang suami meminta keringanan pada sang istri agar meringankannya Tapi sang istri tidak memberi keringanan Jika sang istri tidak mau meringankan beban hutang suaminya Maka hal itu masih terbilang hutang Bila suaminya meninggal dunia Maka hutang suaminya dibayar dari harta peninggalan yang dimiliki oleh suaminya Demikian pula sebaliknya Bila istrinya lebih dulu meninggal dunia Maka suaminya harus membayar sebagian hutangnya yang menjadi bagian ahli waris istrinya Lalu bagaimana jika yang berhutang adalah istri kepada suaminya Apakah juga terbilang hutang yang harus dibayar Dalam kasus ini berbeda Masalah seperti ini semestinya tidak boleh terjadi dalam kehidupan rumah tangga Karena istri adalah tanggungan suami yang harus dianafkahi Maka dari itu seluruh keperluan istri adalah kewajiban suami Lalu alasan apa yang membuat istri harus berhutang pada suaminya Istri tidak dibenarkan berhutang sesuatu tanpa sepengetahuan suaminya Namun bila istri sampai berhutang untuk keperluan keluarganya Maka ini jatuh menjadi hutang suaminya Sekalipun yang berhutang itu istrinya Hal ini hampir serupa dengan hutang piutang antara anak dengan orang tua Apabila kedua orang tua hidup dalam keadaan tidak mampu Lalu berhutang kepada anak laki-lakinya Maka hal itu tidak termasuk hutang Karena kedua orang tua adalah tanggungan anak laki-lakinya yang punya kemampuan Jabir bin Abdullah radiyallahu anhu menuturkan Bahwa ada seseorang yang berkata kepada Rasulullah salallahu alaihi wassalam Sesungguhnya saya memiliki harta dan anak Dan sesungguhnya ayahku ingin mengambil harta itu dariku Maka Rasulullah salallahu alaihi wassalam menjawab Kamu dan hartamu adalah milik ayahmu Hadis riwayat Ibnu Majah Ahmad dan Tabrani Jika demikian apakah dengan begitu orang tua bebas mengambil harta anaknya Mayoritas ulama mengatakan tidak boleh Akan tetapi orang tua boleh mengambil harta anaknya Dengan syarat tidak membahayakan kondisi ekonomi anaknya Dan tidak mengambil barang yang dibutuhkan anaknya Dalam melakukan aktivitas sehari-hari Aisyah radiyallahu anhu pernah menuturkan Bahwa Nabi salallahu alaihi wassalam bersabda Sesungguhnya anak-anak kamu adalah pemberian Allah kepadamu Maka mereka dan makanan mereka adalah milik kamu Jika kamu membutuhkannya Hadis riwayat Hakim dan Baik Hati Oleh sebab itu Imam Abu Hanifah, Imam Malik dan Imam Safi'i mengatakan Orang tua tidak berhak mengambil dari harta anaknya Kecuali sebatas kebutuhannya Karena Nabi salallahu alaihi wassalam bersabda Sesungguhnya darahmu dan hartamu haram untuk ditumpahkan dan dirampas Seperti keharaman harimu ini pada bulanmu ini Hadis riwayat Bukhori dan Muslim Rasulullah salallahu alaihi wassalam juga bersabda Tidak halal harta seorang Muslim untuk dialihkan kepada orang lain Kecuali dengan kerelaan hatinya Hadis riwayat Darul Qutni Hal berbeda jika orang tua meminjam atau berhutang pada anak perempuannya yang memiliki harta suaminya Maka dalam hal ini berlaku seperti berhutang pada orang lain Orang tua wajib mengembalikan hutangnya Bahkan juga sampai orang tuanya meninggal Sementara hutang pada anak perempuannya belum dilunasi Maka tetap harus dilunasi dengan harta yang ditinggalkan Kecuali bila suami dari anak perempuannya merelakan Hal yang serupa juga berlaku bagi anak yang berhutang kepada orang tuanya Apabila anak berhutang pada ayah atau ibunya Maka anak wajib melunasi hutangnya selama orang tuanya masih hidup Namun bila kedua orang tuanya meninggal dunia Sementara ia belum melunasi hutangnya Karena harta ayah dan ibunya akan menjadi harta waris Maka dia harus membayarkan sebagian hutangnya yang menjadi hak ahli waris lainnya Maka dari itu jangan sampai orang tua menghutangkan hartanya pada anak-anaknya secara sembunyi-sembunyi Karena takut diketahui oleh anaknya yang lainnya Yang bila di kemudian hari diketahui juga bisa menimbulkan kecemburuan di antara mereka Masalahnya mungkin tidak akan rumit bila sang anak meninggal lebih dulu Karena orang tua biasanya mudah mengikhlaskan hutang anak-anaknya Akan tetapi apabila yang meninggal dunia lebih dahulu adalah orang tuanya Biasanya anak yang berhutang akan mendiamkan hutangnya Karena sebelumnya memang tidak diketahui oleh saudara-saudaranya yang lain Kalau hutang itu kecil mungkin resikonya tidak begitu besar Tapi bila jumlah hutang itu besar lalu ia mendiamkannya juga Maka ia akan memakan harta yang bukan miliknya Karena harta yang dipinjamnya itu Bila orang tuanya meninggal dunia Maka akan berpindah ke pemilikannya kepada semua ahli waris Pemirsa Kasanah Meminjamkan harta kepada orang lain merupakan bentuk amal terpuji Karena termasuk meringankan beban sesama Sebuah perbuatan yang dipuji Nabi SAW dalam sabdanya Barang siapa melapangkan seorang hukmin dari salah satu kesempitan dunia Maka Allah SWT akan melapangkan untuknya satu kesempitan Dari sekian banyak kesempitan akhirat Bahkan bisa jadi memberikan pinjaman lebih baik dan lebih utama daripada sedekah Karena orang meminjam bisa dipastikan sedang membutuhkan Sedangkan bersedekah Belum tentu yang menerimanya sedang membutuhkan Ibnu Majah meriwayatkan dari Nabi SAW Bahwa beliau bertanya kepada Malaikat Jibril Kenapa memberi hutangan lebih utama daripada memberi sedekah Malaikat Jibril menjawab Karena peminta ketika dia meminta dia masih punya Sedangkan orang yang berhutang tidak akan berhutang Kecuali karena membutuhkan Di sisi lain Islam mengajarkan bahwa kebaikan seharusnya dibalas dengan kebaikan Demikianlah firman Allah SWT yang termaktub dalam surat Ar-Rahman ayat 60 Para penghutang harus menyadari bahwa dirinya telah memperoleh kebaikan dari yang memberi pinjaman Maka harus membalasnya dengan kebaikan yang setimpal atau lebih baik Dari sini Nabi SAW bersabda Sekalipun aku memiliki emas sebesar gunung Uhud Aku tidak akan senang jika bertahan lebih dari 3 hari Kecuali yang aku sisihkan untuk membayar hutang Hadis riwayat bukori Semoga Allah menghilangkan kegelisahan orang-orang yang sedang gelisah Menyenangkan orang-orang yang sedang susah Melunasi hutang orang-orang yang berhutang Wahai Tuhanku Cukupilah kami dengan rezeki halal-Mu Jauhkan dari yang haram Cukupilah kami dengan kebaikan-Mu Jauhkan kami dari meminta-minta kepada selain dirimu Segala puji milik Allah Tuhan Sesta Alam Dan salawat dan salam Semoga selalu tercurahkan untuk Nabi kita Muhammad SAW Keluarga juga sahabat-sahabat belia Amin Ya Rabah Alam Terima kasih atas perhatian Anda Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh